Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Udayana dan pimpinan lainnya karena atas perkenaan beliau kuliah tamu hari ini bisa kita lakukan. Jadi tentang kuliah tamu ini bisa saya jelaskan bahwa Universitas Udayana adalah salah satu universitas di Indonesia selain Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, Universitas Dipunogoro yang dipimpin oleh Universitas Indonesia. Jadi kita berlima itu adalah setelah memenangkan IBAH yang dibiayai oleh USID melalui program Sera yaitu Sustainability Higher Education untuk empat tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Yaitu IBAH yang diberikan oleh pemerintah Amerika kepada Universitas Universitas di Indonesia melalui Kemerintah Dikti. Jadi IBAH tersebut menyangkut banyak hal, yang pertama menyangkut tentang penelitian, yang kedua publikasi bersama, kemudian yang ketiga adalah masalah tentang perkuliahan atau pendidikan. Jadi hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk mendatangkan dua profesor dari Amerika, yaitu dari Universitas Florida untuk memberikan kuliah tamu atau Visiting Lectures dalam program Visiting Profesor Universitas Udayana. Di pagi hari ini kita selenggarakan di sini berkaitan dengan implementasi IBAH-IBAH tersebut dan ini sangat penting artinya bagi Universitas Udayana. Beberapa hal yang sangat penting yang saya maksud itu berkaitan dengan program internasionalisasi di bidang pendidikan atau akademik di Universitas Udayana. Nah dengan diberikannya kuliah tamu, jadi kita memahami tentang beberapa ilmu yang berkaitan dengan turisme, berkaitan dengan green building, berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sehingga nanti mahasiswa kita dan beberapa dosen yang ikut di dalamnya itu memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya tentang internasionalisasi di bidang pendidikan. Jadi itu manfaatnya. Nah kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang terdiri dari para dosen-dosen di Universitas Udayana, para mahasiswa dari berbagai fakultas yang jumlahnya 200 orang. Nah mudah-mudahan pelaksanaan kuliah tamu kali ini bisa diambil manfaatnya berkaitan dengan pemahaman kita, peningkatan kompetensi, pelaksanaan penelitian, terjadinya publikasi, sehingga nanti Universitas Udayana ikut tertarik-tarik atau ikut juga artinya dalam arus globalisasi juga dengan universitas yang sudah maju di Indonesia bersama-sama, sehingga lebih terbuka keluang kita untuk melakukan kerjasama di tingkat internasional. Ya, jadi di IBAH tersebut, di USID Sera itu menyangkut perbaikan sumber daya manusia. Apakah itu pelatihan, workshop, kemudian bagaimana caranya menulis jurnal yang baik, nah kemudian juga kita harapkan beberapa nanti dosen bisa direkrut untuk belajar di luar negeri. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pendampingan dari universitas-universitas mitra yang empat universitas tadi di Indonesia itu ada di luar negeri, terutama di Amerika, itu adalah ada beberapa universitas yang kita ajak kerjasama, diantaranya University of Florida, Universitas, apa namanya, Savannah State University, ya juga ada University of Georgia Institute of Technology. Nah, jadi adanya universitas yang maju di Amerika, kemudian kita ditandamkan beberapa universitas sudah anak, dan universitas lainnya itu mau tidak mau nanti tampilan kita juga bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi kita, itu konteksnya. Pak, selama 2017 ini Pak IBAH yang sudah direalisasi seperti apa? Ya, IBAH pertama kita sudah banyak mendapatkan program workshop, ya yang dibayai oleh projek ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan para dosen untuk melakukan research dan juga bagaimana mengolah data untuk publishable. Jadi kita didampingi dari pelaksanaan penelitian, kemudian bagaimana menulis, nah kemudian untuk publikasi. Nah, dalam publikasi nanti tentu mereka akan mendampingi dengan kompensitas yang ada. Nah, kemudian yang lain itu adalah sangat memungkinkan kita diberikan fasilitas oleh universitas di luar itu untuk share sarana-persarana. Jadi katakanlah untuk pelaksanaan research di Indonesia yang tidak memungkinkan karena tidak ada peralatan itu sudah tidak ada lagi karena kita sudah bisa mempergunakan sarana-persarana yang ada di universitas yang terkenal tersebut. Nah, kemudian dosen-dosen juga seperti ini, mereka akan datang secara reguler gitu ya, secara teratur untuk memberikan kuliah-kuliah kepada kita sehingga nanti kita bisa terbuka tentang pendidikan yang ada di Amerika. Nah, kemudian ada juga satu lagi tentang ini, pelaksanaan konferensi internasional. Jadi, empat universitas itu setiap tahun melakukan 2017 sampai 2021 itu, digilir satu-satu. Jadi kita Universitas Duayana diberikan tugas menyelenggalkan international konferensi yang akan dilakukan tahun 2020. Jadi, seluruh universitas partner di Amerika akan datang ke sini dengan para penelitinya. Nah, kemudian teman-teman dari universitas yang kita target maupun universitas yang tidak tergabung di proyek ini bisa bersama untuk melakukan konferensi dan publikasi dalam tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.